Kembali di Net24, ada berbagai cara menikmati kuliner. Salah satunya dalam festival kuliner. Ya, tidak hanya mencicipi berbagai jenis makanan, namun juga ada kompetisi unik di dalamnya. Beraneka bentuk, manis, lezat, dan tersajik cantik. Tidak hanya satu atau dua jenis, tapi puluhan. Mengusung korset perpaduan seni dan cita rasa makanan, ajang yang baru pertama kali digelar di Jakarta ini dikemas dalam tema Lego. Di pasar makanan ini pengunjung bisa mengikuti food marathon, di mana pengunjung akan diberikan uang sebanyak 100 ribu rupiah, yang boleh dibelanjakan 10 menit. Pemenangnya adalah yang bisa membelanjakan sebanyak mungkin makanan dengan sedikit mungkin uang, supaya tidak nyasar ada petanya. Dan kompetisi pun dimulai. Tidak sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman dengan harga di bawah 100 ribu rupiah. Saking serunya, tak hanya perempuan yang ikutan, pria pun tak mau ketinggalan. Selain mendapatkan hasil buruan kompetisi, pengunjung juga dapat bingkisan. Satu lagi yang menarik perhatian pengunjung. Gastronomi molekular. Sebuah alternatif memasak yang menggunakan transformasi fisio kimiawi. Ini dia yang namanya avokado coffee, yang dibuat tanpa tukat justru dari sayuran dan juga apa tadi? Tape. Tape, kita coba. Agak sedikit ada rasa avokadonya ya, justru sayurannya tidak kerasa dan tape-nya juga tidak kerasa. Meski menggabungkan unsur kimia, namun makanan yang dihasilkan aman dikonsumsi manusia. Teknologi ini pun mulai berkembang di Indonesia. Konsep basicnya adalah kita memasak dengan digabungin ilmu sains. Sains yaitu pencampuran fisika dan kimia. Tapi kalau orang dibilang kimia, takutnya serem ya. Wah, bahan kimia atau apa. Sebenarnya kenapa kita menyebut dengan nama kimia, itu mencegah kesalahan. Tak hanya menarik pengunjung lokal, ajang ini pun menarik perhatian seharian arslanian, wisatawan asal Belgia. Ini adalah inisiatif yang hebat, karena ketika Anda datang ke mall, Anda dapat melihat perkara yang sama di seluruh dunia. Brand besar, brand internasional, yang saya dapat menemukan di rumah juga. Jadi, datang ke sini hari ini, ini adalah cara yang baik untuk mencari alternatif, ini adalah cara yang baik untuk melihat apa yang Indonesia mempunyai. Menjadi wadah untuk mengenalkan para pengusaha kuliner lokal, ajang ini berhasil mengumpulkan kurang lebih 150 peracik menu-menu sehat yang kreatif. Ini adalah salah satu contoh perpaduan antara makanan dan seni. Makanan yang sering pun jadi spesial. Ardia Rahma, Duita Meriani, mengaporkan untuk net.